Halo kita mau nanam yang tadi kita ambil ini ya nih tadi kita ambil di kebon dulu pernah juga ngambil begini agak berapa batang gini dua batang tiga batang yang kayak ginilah kira-kira mistu jadi segini tapi ini enggak dirawat jadi kering-kering kemarin panas enggak sempet nyirem ditaruh di belakang rumah jadi agak-agak apa nih agak-agak kotor ya coba kita tapiin dulu deh daunnya cantik juga sebenarnya dia kayak supir tapi daunnya ini menyirip menyirip gitu ya kita buang yang kering-kering ya aku lihat dulu yang kering-keringnya kita buangin eh taruh dulu deh hehehe Oh pakai gunting enaknya gulat-gulat digunting aja duduk deh ini kita buanginnya kering-kering terus kita kasih humus lagi ya ini cuma tanah tanah isinya dulu enggak dikasih humus-humus jadi mungkin tumbuhnya jadi agak lambat masih bagus ya tapi sudah kering karena ditaruh di belakang guguk jadi enggak enggak disiram dan enggak kerawat lebih cựng ini mungkin dia juga dikasih kalo udah kemeng, kamu lihat di kanan tapi segi Давай dengan kayak kayak leing ya faço lima wiki atau satu laku di belakang kalo gak habis uuuheng oke ії hidup ini suruh-suruhnya ini juga ini ada seporanya nih sebenarnya kalau kita taburin lagi di tempat yang lembap dia bisa tumbuh lagi ya nih banyak banget seporang kecil-kecil ini karena kurang subur jadi kurang gede juga seporanya biasanya kalau subur seporanya bisa tebal-tebal nah ini agak banyaknya seporanya kakit deh kakit deh kakit adik dulu ini dapetnya juga sebatang dua batang enggak banyak banget iya adik saya terus ditaruh di pot ya jadi kurang rapi kalau ada subuh pindah di pot kita kasih humus ya banyak ini kokopit yang udah jadi humus ini sebenarnya ada tumbuh anu baru ya sama ini ini juga tunas-tunas baru nih tuh ini juga tunas-tunas baru nih tuh ini juga ada banyak nih satu dua tiga oke ini bisa gedik lagi ya semoga bisa gedik lagi ya ya dan sekarang kita mulai nanam yang tadi kita ambil ini ya seperti ini ya sementara ini kalau ini subur baru kita pindah lagi ke pot yang lebih bagus nih kita sudah ada medianya humus kokopit yang udah jadi humus kemudian tanah yang agak berpasir nih adanya begini kita 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 tuh tuh akarnya udah enggak banget tapi ya sampai ke dalam-dalam juga enggak banget nih yang harus halus ini harus halus ini harus halus akarnya dia ini tumbuh di tempat-tempat yang lembap sporanya terbang tumbuh di tempat yang lembap terus bisa geduk begini kita campurin tanah ini sama ini dibanyakin humusnya ya kak kamu tanam juga kak ya udah loh kak kita ambil ini ya mama ini kan udah mak udah sama aja kak tunggu deh tunggu deh aja aja humusnya lebih banyak itu lebih bagus humus ini mirip air aku mau aku mau ini kakaknya boleh ambil ambil adik mau bantu semua ya dek kita masukin ke sini ini tanah keras ini yang dia tumbuh di tanah yang keras juga masukin masukin aja dulu segini loh kita nanemnya dapat di semak-semak juga segini terus bisa segede itu ini nanti kita cari bunga lagi ya kak ya 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 ini ya 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 ya